Pemain bola dunia asal Portugal, Cristiano Ronaldo, telah berkampanye penyelamatan dan konservasi mangrove di Indonesia, tepatnya di Bali, dan berikut liputannya. Pemain bola dunia asal Portugal, Cristiano Ronaldo berkampanye penyelamatan hutan bakau bersama Presiden Susilo Bambang Nidoyono dalam kampanye Bali Save Mangrove, Save Earth di lokasi konservasi hutan mangrove di Telaga Wajah Benua, Bali. Cristiano Ronaldo menepati janjinya datang ke Bali sebagai duta forum peduli mangrove Bali untuk memperjuangkan konservasi mangrove di Indonesia. Pemain di Madrid itu terlihat antusias dalam forum peduli mangrove. Pemain terbaik dunia tahun 2008 ini terpilih menjadi duta mangrove Bali sejak 8 Maret lalu dalam sebuah acara konferensi ke-56 anti-narkotika dan obat-obatan terlarang di Eropa. Sebagai duta mangrove Bali, selama berada di Bali, ia mengajak masyarakat Pulau Dewata untuk menestarikan hutan bakau dan mengembalikan kondisi ekosistem serta keragaman hayati mangrove. Kondisi mangrove merupakan area yang penting, namun seringkali terabaikan. Dunia kehilangan mangrove, begitu pun keadaan mangrove di Indonesia yang sangat memperhatinkan. Padahal mangrove adalah tanaman penting untuk kesimbangan alam, kestabilan garis pantai serta mencegah erosi air laut. Indonesia yang memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia termasuk di dalamnya hutan mangrove seluas 9 juta hektare. Namun ironisnya, Indonesia sudah kehilangan 70% karena digunakan untuk tambak udang, perkebunan kelapa sawit, serta pembangunan pedesaan dan perkotaan. Ya cinta kepada mangrove kita harusnya kita lebih dari itu, mari kita jaga mangrove kita, ya masih bagus, kemudian yang sudah rusak kita tanami bersama-sama. Christian Donaldo yang sering dipanggil CR7 menaruh perhatian dalam konservasi lingkungan, khususnya mangrove, menyusul tsunami yang melanda Aceh tahun 2004. Beberapa tahun lalu seorang anak bernama Martunis terbawa tsunami Aceh selamat setelah terapung-apung selama 19 hari di laut. Martunis saat ditemukan mengenakan kaus kesebelasan Portugal sehingga dipertemukan dengan Ronaldo. Dari situlah Ronaldo kemudian berkampanye, selamatkan mangrove berarti selamatkan bumi. Bintang sepak bola itu pun sempat berkunjung ke Aceh dan membantu Martunis untuk sekolah. Paulina Sima Tupang dan Sugandawi melaporkan dari Denpasar, Bali.